hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah ini saya Ahmad emir al-fattah dari jurusan teknik informatika bilimual akan menjelaskan tugas dari mata kuliah computer vision yaitu licensi plat detection and recognition dimana sini saya akan melakukan proses pendeteksian dari aplat dan merekondisiinkan isi dari play tersebut ah lebih dahulu kita bahas lebih dahulu tentang project saya sebelum kita mulai demonya kita bahas dulu tentang kodingannya pertama disini ada gendat data nah gendat data ini berfungsi untuk meng-generate data yang berada dalam foto image 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 yang berisikan karakter-karakter yang nantinya akan di di lakukan klasifikasi sesuai bentuknya dan akan menghasilkan angka-angka yang akan dijadikan sebagai trennya nanti kita lihat bahwa yang dipakai adalah train charge.png nah ini adalah angka-angka karakternya jadi kita pertama adalah melakukan proses dulu proses training untuk karakternya jika karakternya karakternya nanti ini bakal digunakan ketika platenya sudah berhasil didapatkan nanti dia akan melakukan proses proses deteksi karakter per masing-masing huruf yang ada di play tersebut jadi platenya nanti di deteksi dan akan dikembalikan ke dalam bentuk string nah telah dilakukan dia akan dipanggap proses klasifikasi dan nantinya akan yang disimpan ke dalam klasifikasi dan flatnet image.txt baiklah kita coba terlebih dahulu python gen data python kita lakukan nah ini angka yang diambil apa huruf yang diambil setelah berhasil nah dia kita lihat di klasifikasi.txt sudah ada huruf-huruf dan angka-angka yang menandakan dengan masing-masing karakter yang ada jadi nanti ketika ada sebuah karakter yang diberikan dia akan melakukan proses karir snapboard dia akan mencari network yang paling dekat untuk dia sehingga yang paling dekat itu akan di klasifikasi sebagai karakter tersebut nah setelah berhasil melakukan data maka di dalam trend and test dia akan mengambil data dari klasifikasi tadi dari itu tadi dan diberikan beberapa foto dan video sudah diberikan yang sudah ada kita lakukan prosesnya yang kita lakukan proses banyak sekali prosesnya kita lakukan proses kontur lebih dahulu yang mengambil klasifikasi.txt pertinit image dan lain-lainnya dia lakukan proses menghitung akurasi dan semacamnya kita coba jalankan python train train text.python kita lakukan nah ini adalah salah satu dari testing yang diberikan nah setelah berhasil melakukan deteksi untuk file-file untuk karta-karta yang diberikan kita lihat dia berhasil melakukan deteksi untuk 1,66% nah dari file-file yang dari testing yang diberikan nah setelah berhasil melakukan deteksi kita langsung ke main di main ini dia melakukan proses dimana pertama image-nya diambil dulu dia melakukan pembacaan image kemudian dia melakukan resize pada image 500 karena sesuai konsepnya kalau image itu di dalam configuration network dia harus sama-harus sama proses apa harus sama ukurannya jadi kita harus pakai juga kemudian di sini kita menampilkan original image kita melakukan suatu proses convert dari RGB to grayscale terus kita melakukan noise removal dengan bilateral filter jadi biar filternya meremove noise sehingga pada saat kita melakukan edge detection dia bakal lebih muda kemudian kita melakukan fine edge detection kemudian setelah dapet fine edge detectionnya kita cari contoursnya dari contours tersebut kita melakukan proses sorting dan kita ambil 30 terbesarnya dan setelah tidak dapatkan kita lakukan proses deteksi dimana setelah platenya dan setelah platenya yang didapatkan platenya akan dilakukan selek dilakukan proses tadi proses pendeteksian karakternya jadi nanti karakternya dari platenya tersebut karakter yang diambil dan akan dikembalikan dalam blue text saat ini kita coba coba yaitu image yang ke-8 image yang delapan ini adalah image yang ini nah kita coba ini salah satu contohnya kita pakai yang delapan terlakuin python main dot ppy Hai nah dia menampilkan aja lima yang melakukan grayscale jangkong-grayscale yang melakukan bilateral filter pada bilateral filter ini dilakukan fine edge dan dari edge tersebut jadi contoursnya dan diambil 30 top contoursnya dan ditemukanlah platenya dan platenya akan diambil dan dilakukan pendeteksian karakter karakternya diambil kemudian didapatkan crop image-nya dan dideteksi dengan huruf mho1av8866 pada plat ini kita berhasil mendeteksi dengan jelas dan didapatkan dan didapatkan hasil dari crop image-nya yaitu mho1av8866 dimana didalam deteksi karakternya juga sama dan dan pada image ini kita berhasil mendeteksi aplik yang diberikan kita coba plat yang lain misalnya kita coba yang disini kita coba yang tiga kalau tiga kita coba kita save kita lakuin proses python main dot py kita melakukan prosesnya lagi grayscale conversion bilatera filter Kenny edge all contours top 30 contours didapatkan ya this ini ya dan didapatkan hasilnya yaitu balenu dengan platnya balenu juga jadi berhasil juga ditemukan karakter yang diberikan dari plat tersebut setelah ini kita coba lagi misalnya yang kita coba kita coba 7 7 kita coba 7 kita coba 7 kita coba 7 kita coba lagi proses python main pay kemudian melakukan grayscale kita lakukan di atras filter kita kini edge ambil all contours top 30 contours dan kita berhasil mengambil final image nya kita lihat hasilnya hr26bp3543 dimana juga disini berhasil didapatkan hr26bp3543 oke nah dari hasil proses ini kita lihat berapa foto berhasil kita deteksi platnya dan karakternya mungkin sekian penjelasan dari saya program yang saya buat ini masih banyak kekurangannya saya harap nanti bisa saya kembangkan nantinya dan bisa diterapkan di dunia nyata sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang mohon maaf dengan kekurangan yang ada saya akhiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih